Spanyol tak hanya dikenal memiliki destinasi wisata yang eksotis saja. Negeri Matador menyimpan banyak keunikan yang menarik di eksplorasi bagi wisatawan yang gemar wisata anti-mainstream, seperti halnya kota yang satu ini. Lazimnya sebuah kota berada di kawasan pesisir atau perbukitan. Namun, bagaimana kalau kota yang penduduknya berada di bawah tebing? Ya, bukan di atas atau cuma di bawah tebing, melainkan dibangun langsung di badan tebing batu. Adalah Setenil de las Bodegas, sebuah kota kecil yang berada di kawasan selatan Spanyol. Kota ini berlokasi di Provinsi Kadis, daerah otonomi Andalusia. Setenil de las Bodegas dibangun di tengah tebing batu basalt, kerenanya kota ini disebut-sebut sebagai kota yang terhimpit batu. Dilansir dari laman resmi Andalusia, dari bukti-bukti yang ada, setidaknya manusia telah bermukim di Setenil de las Bodegas sejak zaman kehalifahan Al-Mohad pada abad ke-12. Apabila dilacak sejak zaman manusia gua, maka diperkirakan manusia telah tinggal di Setenil lebih dari 25 ribu tahun lalu. Sayangnya, banyak bukti kehidupan yang kini telah terhapus. Bahkan kabarnya, pada abad pertama Masehi, Setenil de las Bodegas pernah diduduki pasukan Roma ketika masa invasi. Sementara itu, ketika diduduki Bang Samur, penduduk Arab yang menguasai dan tinggal di Spanyol, kawasan ini dijadikan sebagai benteng. Namun, ketika pasukan Katolik dari Spanyol berhasil menyerang dan mengambil alih, kawasan tebing dijadikan pemukiman bagi penduduk biasa. Tak ada lagi benteng perang, tinggal pemukiman bagi masyarakat setempat. Nama Setenil berasal dari frasa latin Romawi, yakni, Septem Nihil, atau Seven Times Now. Frasa ini kemungkinan memiliki keterkaitan dengan invasi yang dilakukan bangsa Roma di masa lalu. Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax